Hai rekan traders dan investor, setelah sekali hari ini saya bisa menyampaikan kembali hasil screening saham-saham blue chip punggulan yang bisa kalian tabung di quarter keempat 2023 ini. Video ini merupakan part dari rangkaian seri tutorial nabung saham di IDX bersama Ajaib Sekuritas. Bagi kalian yang baru mulai berinvestasi, video lengkap tutorial tentang bagaimana berinvestasi di Ajaib saya sertakan di playlist, juga linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Yuk kita lanjut langsung masuk ke pembahasannya. Untuk pembukaan akun Ajaib melalui revcode JSX Pro ID, ya teman-teman akan mendapatkan membership private group telegram signal saham, seperti di sini nih ya, dan juga lifetime premium membership chatbat Pro Stock, ini adalah premium indikator dari TradingView, kemudian special discount IDX Bat Pro sebesar 30%, dan kesempatan mendapatkan hadiah saham senilai sampai dengan 50 juta rupiah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi WACS di nomor berikut ini. Hai, nama saya Tommy Yu, dan selamat datang di channel YouTube JSX Pro ID. Pastikan kalian bisa subscribe channel ini ya, dan juga join di grup telegram JSX Pro ID. Linknya saya sertakan di sini ya. Disclaimer terlebih dulu ya, bahwa segala konten di video ini adalah untuk edukasi semata, dan resiko kalau ada itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing investor. Do your own research. Nabung saham di quarter 4 2023, kita akan menggunakan satu sistem namanya itu dollar cost averaging, atau istilahnya itu pembelian saham secara berkala, untuk saham-saham blue chip. Untuk saham-saham yang blue chip sendiri adalah saham-saham dengan market cap-nya, atau market kapitalisasinya itu di atas 20 triliun. Jadi ini akan memastikan bahwa saham-saham yang kita pilih itu besar, dan nggak mudah untuk dipermainkan gitu ya, di goreng lah istilahnya. Dan untuk metode investasi itu, menggunakan dollar cost averaging, yaitu pembelian secara berkala. Yaitu kita akan nanti tentukan sahamnya, kita akan membuat semacam portfolio, kemudian kita start nabung, bisa membeli secara berkala mingguan atau bulanan. Jadi setiap habis gajian mungkin, atau setiap akhiran minggu gitu. Dan kita biasanya kalau membeli berkala itu, akan dapat harga rata-rata yang lebih baik dibandingkan dengan lamsam. Lamsam ini adalah kalau kita beli sekaligus di awal gitu ya. Dan ini adalah untuk orientasi jangka panjang, jadi untuk investasi mungkin sampai 3-5 tahun atau bisa lebih. Dan metode pembeliannya, saya menggunakan analisa yang kita sebut sebagai hybrid, gabungan antara fundamental dan teknikal. Ini saya ulang sedikit ya, secara cepat saja, karena di video-video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas, yaitu untuk blue chip sendiri adalah market cap-nya kita di atas 20 triliun. Revenue dan net income-nya itu ada pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kemudian rasio hutang atau dare-nya di bawah dari 1. Kemudian ROE atau return on equity-nya di atas 15%. Nah, ini adalah dari sisi fundamental-nya. Untuk dari sisi teknikal-nya adalah sahamnya itu uptrend pada cat weekly dengan SMA atau Simple Moving Average 100 di atas 200 dan harga sekarang di atas SMA 100. Teknikal rating-nya buy dan strong buy. Ini adalah kriteria yang ada di dalam screener, nanti kita akan lihat sama-sama. Dan terakhir adalah kita akan memverifikasi secara visual bentuk atau cat candlestick-nya seperti apa. Dan gabungan dari keduanya ini, kita tujuannya adalah mencari portfolio saham untuk bisa kita beli berkala, diversifikasi dari berbagai sektor, memiliki fundamental bagus, dan yang penting ini trend-nya secara jangka panjang itu naik. Baik, sekarang saya berada di cat dari TradingView, yaitu ini adalah tools yang saya gunakan untuk analisa saham ya. Dan ini adalah cat dari IHSG pada time frame weekly. Dan untuk melakukan screening, kita menggunakan stock screener, saya klik di sini, kita akan menjumpai, ini saya pilih time frame-nya weekly pada IDX, ini market-nya Indonesia. Kemudian kita akan temukan bahwa ada 805 saham yang ada di IDX. Dari 800 ini, kita gunakan kriteria sebagai berikut, ini saya sudah siapkan, yaitu long term saham IDX untuk yang weekly. Dan akan langsung terfilter dari 800 itu menjadi 6 saham saja. Yaitu ini sesuai dengan kriteria yang tadi kita tentukan, yaitu di atas 20 triliun. Ini dalam US Dollar ya. Kemudian untuk revenue ada bertumbuh, yaitu di atas 10%. Kemudian debt-to-equity ratio-nya di bawah 1. ROW-nya ini di atas 15. Kemudian SMA 100 di atas SMA 200. Dan harga di atas SMA 100. Dan technical rating-nya itu adalah strong buy dan buy. Sekarang akan lakukan verifikasi secara visual, satu per satu ya. Dan kita akan tambahkan moving average-nya terlebih dulu. Oke. Jadi untuk yang garis warna hijau ini, ini adalah moving average 100. Kemudian yang warna purple ini adalah moving average 200. Pada time frame weekly. Kita akan lihat satu per satu untuk saham bayan resources. Untuk bayan resources sendiri, itu kalau kita zoom, itu sahamnya cukup volatile ya. Terlihat di sini. Dan sebenarnya uptrend-nya cukup baik. Namun ingat bahwa ini adalah saham batubara. Dan biasanya batubara itu sifatnya siklikal. Dan volatilitasnya cukup tinggi. So, kita keep dulu ya saham ini ya. Kemudian berikutnya adalah bank mandiri. Ini sahamnya, ini pada saat 2019 ini terjadi covid 2020. Kemudian mulai 2021-nya ini mulai uptrend dengan baik. Dan ini juga oke ya. Lihat chart-nya menaik dengan uptrend dengan baik. Berikutnya adalah Alpharia. Ini adalah Alphamart. Itu bagus ya. Teman-teman bisa lihat bahwa garis dari moving average ini bergerak naik. Slop-nya naik. Kemudian juga penguatan atau uptrend-nya ini bagus sekali. Kemudian PANI, Pantai Indah Kapuk ini salah satu yang baru. Dan dia naiknya cepat sekali. Dan ini juga cukup volatile kalau saya lihat karena kenaikannya baru. Tapi ini sangat prospektif sekali. Ini juga kalau saya tidak salah saham PANI ini juga masuk di kriteria waktu pemilihan di quarter 3 yang lalu. Dan sekarang ini cukup naik cukup bagus ya. Berikutnya adalah saham DSSA. Untuk saham DSSA sendiri ini banyak chart yang bolong-bolong seperti ini. Ini menandakan bahwa chart-nya tidak liquid. So, saya skip saham ini. Saya tidak akan pilih ya. Kita pilih yang lain. Oke. Terakhir adalah MAPI. MAPI adalah mitra di perkasa. Dan ini juga bergerak dengan bagus sekali. Lihat tuh sahamnya uptrend dengan kuat. Dan oke. Itu saja. So, dari 6 saham ini. Kita akan pilih 5. Yaitu Bayan Resources, BMRI, AMRT, PANI, dan MAPI. Sedangkan DSSA kita skip. Nah, pertanyaan sekarang pasti teman-teman bertanya. Saham seperti BCA itu ada di mana? Kok tidak masuk ke dalam list? Jawabannya ada di sini teman-teman. Bahwa ini kalau saya lepas ya filterannya itu. Well, saham BCA itu sebenarnya masuk ke dalam list. Tetapi ada satu kriteria yang tidak masuk. Yaitu technical rating-nya sell. BCA itu kriterianya sell. Baik dari sisi oscillating indicator maupun moving average. Ini purely technical ya. Purely technical. Jadi kita lihat di sini bahwa yang menandakan BCA sell itu di EMA 10, EMA 20, EMA 30, EMA 50. Ini nih. Di sini ini masih mengindikasikan sell. Jadi lebih banyak di EMA-EMA rendah. Dan untuk di bagian oscillating indicator ini sellnya ada di bagian 3 ini ya. 3 indicator ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bagi yang punya BCA, teman-teman masih bisa hold dan keep. Tetapi bagi yang ingin nabung di quarter keempat, well, disarankan untuk nabung di 5 saham yang tadi saya sebutkan. Baik, sebagai kesimpulan, investlah pada saham-saham dengan cara ditabung berkala. Karena ini cara yang paling mudah tanpa ribet-ribet dengan menggunakan analisa yang terlalu rumit gitu ya. Dan kalau teman-teman belum punya akun, silahkan untuk bisa menggunakan ajaib sekuritas. Dan saham-saham yang tadi saya share yaitu perbankan dan retail itu biasa merupakan sektor defensif. Dan seperti saham lain seperti batubara itu biasanya siklikal dan harganya cenderung lebih volatile. Dan lakukan review berkala ya. Jadi saya sarankan itu dapat di-review setiap 3 bulanan gitu untuk pertumbuhan profit optimal. Dan nanti setelah misalkan ada saham-saham yang jelek, Performancenya selama 3 bulan kurang baik kita bisa ganti dengan saham yang lain. Nah itu tadi adalah tutorial singkat tentang cara screening saham-saham untuk ditabung di quarter keempat 2023. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini sampai habis. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini sampai habis.